Putri Makota Elizabeth Nama julukannya adalah Yang Mulia Putri Elizabeth dari Belgia, Duchess of Brabant. Nama kelahirannya Elizabeth Theresia Maria Helena dan bergelar Putri Elizabeth of Brabant. Merupakan anak tertua dari Raja Felipe dan Ratu Melchide dari kerajaan Belgia. Elizabeth lahir pada 25 Oktober 2001 di Brussels. Ia mempunyai dua orang adik laki-laki yaitu Pangeran Gabriel yang lahir 20 Agustus 2003 dan Pangeran Emmanuel lahir 4 Oktober 2005. Elizabeth juga memiliki seorang adik perempuan yaitu Putri Eleanor yang lahir pada tanggal 16 April 2008. Elizabeth dibaptis pada tanggal 9 Desember 2001 di kasir Ciergon. Wali baptisnya adalah Countess Helen dan Pangeran Arjun Ramadeo dari Austria SE. Raja Albert II adalah kakeknya yang telah turun tahta pada tahun 2013 lalu. Kemudian sang ayah meneruskan tursi tahta sebagai Raja Belgia. Menurut garis seksesi hukum Kerajaan Belgia, jika ayahnya turun nantinya, maka Putri Elizabeth sebagai anak tertua adalah pengganti selanjutnya. Maka Putri Elizabeth adalah Ratu Belgia pertama yang akan memerintah negara tersebut. Hal ini menandai kisah baru dalam sejarah keluarga Kerajaan Belgia. Elizabeth sebagai pewaris tahta selanjutnya merupakan hasil dan revisi peraturan tentang penerus tahta pada tahun 1991. Terlepas dari jenis kelamin, hak keselungan absolut atau hanya anak tertua akan menentukan siapa yang akan mewarisi tahta perajaan Belgia. Tahun 2004, Elizabeth menempuh pendidikan dasarnya di Marolin, Brussels, yaitu sebuah lembaga pendidikan katolik yang diajar dalam bahasa Belanda hingga Agustus 2018. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Atlantic College dan lulus pada Mei 2020. Elizabeth juga mendukung pendidikan di Universitas Yale dan mengikuti kursus pengandang di Perwakilan Tentap Belgia untuk PBB di New York. Pada Agustus 2020, Elizabeth menerima pelatihan militer di Akademi Militer Belgia dan ditugaskan sebagai letnan dua di tiga cabang angkatan dan senjata Belgia. Putri Elizabeth adalah seorang Katolik Roma. Ia menguasai bahasa Belanda, Perancis, Jerman, dan Inggris. Putri Elizabeth sangat gemar membaca dan membuat skesa. Ia belajar balet, bermain tenis, bersepeda, dan bermain piano. Putri Elizabeth menyukai olahraga berenang, komenski, dan berlayar. Tahun 2006, Elizabeth mulai tampil di depan publik saat ia dan orang tuanya merayakan Hari Nasional di Katedral Santo Mikael dan Santo Budula. Kemudian pada tahun 2011, ia berpidato dalam bahasa Belanda di depan publik untuk pertama kalinya, saat bersama orang tuanya meresmikan rumah sakit anak Putri Elizabeth. Sebagai penerusaha untuk menggantikan ayahnya, Putri Elizabeth telah banyak menemani orang tuanya dalam berbagai acara dan kunjungan tugas kerajaan. Pada bulan Oktober 2023 yang lalu, ia melakukan perjalanan seolah pertama kalinya ke luar negeri untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-18 Pangeran Kristian di Istana Kristianburg, Denmark. Putri Elizabeth juga menjadi relawat untuk membantu anak-anak kesulitan belajar, orang tua, tunanwisma, dan penyandang disabilitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!